Terima kasih Dr. Yulce yang telah memandu acara ini dan telah menghantar kita untuk memasuki permenungan kita malam hari ini. Natal sudah semakin mendekat. Kita sudah masuk pada Minggu Advent ketiga. Dan malam hari ini baiklah kita merenungkan makna Natal itu supaya kita semakin dekat kepada misteri keselamatan yakni Yesus Kristus Tuhan yang hadir bagi kita sebagai penyelamat kita. Maka permenungan kita malam ini adalah tentang Franciscus Asisi dan Natal. Dan tentu hal ini tidak bisa dilepaskan dari tradisi kandang Natal. Terima kasih. Suara Pastor. Halo, sudah terdengar? Ya, Pastor Niko. Terima kasih. Mungkin apakah sinyal di tempatku? Saya kurang tahu mungkin juga sinyal ini kurang baik karena juga hujan di sini ya. Mohon maaf bila terjadi kadang-kadang hilang mungkin. Maka mari kita mulai lagi untuk merenungkan Franciscus Asisi dan Natal. Menurut Paus Benedictus ke-16, Gua Natal ini adalah alat yang sederhana dan efektif untuk mengajarkan pesan-pesan Natal bagi kita semua. Artinya, walaupun kelihatan sederhana, tetapi juga efektif untuk mengajarkan pesan-pesan Natal bagi kita semua. Teristimewa bagi kita orang-orang yang sederhana, yang tidak memahami banyak hal tentang hal-hal teologis dalam hal inkarnasi Allah, dalam hal Natal. Juga menjadi sarana yang sangat efektif untuk anak-anak kecil untuk menyampaikan pesan-pesan Natal kepada kita. Kandang Natal yang sederhana dan efektif itu mengajarkan bahwa Allah yang menjadi manusia dalam diri Yesus, dalam kandang Natal bersama keluarga kudus itu, Bunda Maria dan Santo Yosef, dengan kehadiran atau dengan pembentukan penciptaan kandang Natal, kita dibantu untuk memahami misteri Allah yang menyelamatkan kita. Maka bila kita datang berkunjung ke paroki-paroki atau ke tempat-tempat ziarah atau ke Basilika Santo Petrus di Vatikan, kita melihat, bila kita di sana melihat ada kandang Natal, ada gua Natal ataupun Natal, hati kita segembira. Kita senang berdoa di depan kandang Natal. Mengapa? Karena kita seolah-olah dihadirkan kembali dalam misteri yang terjadi 2000 lebih tahun yang lalu. 2000 tahun lebih yang lalu, kita seolah-olah dihadirkan kembali dalam peristiwa itu di Bethlehem. Gua Natal membawa kita kembali kepada suasana malam Natal yang pertama. Oleh sebab itu Paus Benedictus mengatakan, gua Natal ini adalah sarana yang sederhana dan efektif untuk kita, agar kita bisa mampu masuk kepada misteri Natal, yakni misteri penyelamatan Tuhan kita, Yesus Kristus. Kita dengan melihat kandang Natal, melihat gua Natal, kita seolah-olah merasakan damai Natal yang pertama itu, yang dirasakan oleh Bunda Maria dan Sasef, dan juga para gembala-gembala Yesus yang baru lahir itu. Kita melihat dalam kandang Natal itu seolah-olah kehidupan iman kita, yang bermula dari saat yang kecil, dari seorang bayi yang kecil, sungguh-sungguh menjadi awal di mana Tuhan menjadi manusia bagi kita. Saudara-saudariku yang terkasih itu dikatakan oleh Paus Benedictus kepada kita. Maka kita mempelajari sekarang, tradisi membuat gua Natal bukanlah suatu tradisi yang berasal dari gereja perdana. Artinya apa? Gua Natal atau membuat kandang Natal itu bukan dimulai oleh para rasul pada zaman setelah Yesus naik ke surga atau setelah roh kudus turun kepada para rasul dan bunda Maria pada saat mereka bersama pada saat Pentecostal, tradisi kali ini atau gua Natal mulai dikisahkan dalam para rasul. Pada zaman para rasul, karena pada saat mereka mewartakan sabda Allah, mewartakan kerajaan Allah, mewartakan kebangkitan Yesus, gereja perdana yang berkumpul itu belum mengenal tradisi gua Natal, tradisi kandang Natal. Tapi mereka menceritakan tentang kebangkitan Yesus kepada semua orang untuk mengatakan bahwa Yesuslah juruselamat, Mesias yang dinantikan itu. Yesuslah yang telah menjadi manusia penyelamat kita yang menjadi kegenapan dan hukum Taurat. Jadi fokus para gereja perdana, fokus para rasul yang pertama mewartakan tentang Yesus Kristus itu adalah tentang Kristus yang bangkit, yang menyelamatkan manusia. Yang bagi orang-orang Yahudi merupakan sesuatu hal yang boleh dikatakan yang aneh, karena belum pernah mereka mendengarkan ada orang bangkit dari antara orang mati. Maka sebagai catatan, sebagai garis bawah, bahwa adalah tradisi gua Natal tidak dimulai pada masa gereja perdana. Menurut Santo Bonaventura, Bonaventura ini telah kita pernah juga renungkan siapa dia, dari mana dia. Bonaventura ini adalah penulis biografi atau penulis besar tentang biografi Santo Franciscus dari Asisi yang disebut dengan Legenda Mayor. Pernah juga pernah kita pelajari di sini. Jadi Santo Bonaventura menuliskan riwayat hidup Santo Franciscus dari Asisi. Dan dalam sejarah itu dituliskan oleh Santo Bonaventura, kebiasaan gua Natal itu dimulai oleh Santo Franciscus dari Asisi. Santo Franciscus dari Asisi memulai tradisi gua Natal. Dan itu menjadi kebiasaan kita sampai saat ini. Sesungguhnya bahwa orang Katolik harus sungguh menjadikan gua Natal menjadi tanda kehadiran Yesus dan tanda Natal di rumah kita masing-masing. Jadi pertama-tama bukan pohon Natal sebenarnya. Kita pertama-tama harus membuat kandang Natal atau gua Natal. Karena inilah tradisi yang sungguh-sungguh Katolik yang dimulai oleh Santo kita yang tercinta, Santo Franciscus dari Asisi, dan diikuti oleh gereja sampai saat ini. Kapan itu dimulai oleh Franciscus dari Asisi? Itu adalah pada bulan Desember tahun 1223, Natal di Greccio. Greccio itu adalah satu desa yang berada di wilayah Italia bagian tengah. Di wilayah bagian tengah. Jadi suatu waktu, bila Bapak Ibu pergi ke Asisi atau ke Italia, coba juga berkunjung ke Greccio. Di sana ada tempat pejiarahan, biara Franciscan. Dan juga di situ ada tempat di mana Santo Franciscus dari Asisi merayakan Natal bersama dengan umat setempat. Di mana dia memperagakan Natal itu, dihidupkan kembali suasana Natal di Bethlehem. Artinya dibuat di situ ada kuda, ada keledai, ada jerami, dan di situ juga dijadikan tempat merayakan Natal untuk menghadirkan kembali bagaimana keadaan Natal yang pada saat 2000 tahun sebelumnya di Bethlehem. Saudara-saudariku yang terkasih, Greccio seperti saya katakan tadi, adalah tempat Franciscus Asisi menciptakan adegan. Di sana adegan itu dibuat hidup. Artinya ada seorang bayi yang memang ada seorang bapak dan ibu yang memiliki seorang bayi, dan itu memang dipangku di situ di Gua Natal itu untuk menunjukkan kepada umat beriman menghidupkan kembali suasana kehidupan atau suasana malam Natal yang pertama. Boleh dikatakan, mereka seolah-olah mendramatisir kembali kelahiran Yesus di Bethlehem. tetapi dramatisasi yang dibuat oleh Santo Franciscus dari Asisi ini sungguh-sungguh hidup dan mengharukan, dan sungguh membuat suasana syahdu pada saat dirayakan Natal itu. Semua sungguh merasakan kehadiran Yesus, merasakan sentuhan roh kudus untuk merayakan Natal pada tahun 1223 itu. Mereka melihat, mereka merasakan sungguh kehadiran Allah dalam Grecio, dalam Gua Natal itu, sungguh dihidupkan kembali suasana Natal pada awal, pada kelahiran Yesus Kristus pada Natal yang pertama. Dan dalam situasi seperti itu, Franciscus menunjukkan kepada kita bahwa inkarnasi Allah itu sungguh-sungguh menjadi awal keselamatan kita, penebusan kita, bahwa Allah yang dari ketinggiannya, yang dari kemahakuasaannya, memilih untuk menjadi rendah, menjadi seorang baik, dan dilahirkan di tempat yang hina, di kandang Bethlehem. Maka kita melihat ini adalah Paus Franciscus, dan ini adalah tempat di mana Santo Franciscus dari Asisi merayakan Natal itu di tahun 1223. Di situ sekarang sudah dibuat ada altarnya, dan di situ kita lihat ada gambar, di mana dilukiskan macam mozaik, Bunda Maria menggendong Yesus. Dan inilah gua, Grecio, di mana Paus Franciscus mengunjunginya pada tahun 2019, kunjungan ke Grecio. Pada saat setelah dia mengunjungi Grecio itu, Paus Franciscus mengeluarkan satu surat, surat gembala boleh dikatakan, kepada seluruh gereja, untuk kembali mengenang bahwa makna kandang Natal itu sangat perlu kita buat menjelang Natal, atau pada saat Natal, untuk merenungkan cinta kasih Allah. Maka Paus menulis satu surat apostolik, dia membuat Admirabile Sinyum. Ini dibuat surat oleh Paus Franciscus, judul suratnya disebut Admirabile Sinyum. Artinya, tanda yang menakjubkan. Jadi kandang Natal itu, gua Natal itu adalah tanda yang menakjubkan bagi kita. Tanda yang menakjubkan, karena dalam kandang Natal itu, dalam gua Natal itu, kita bisa melihat elemen-elemen, atau unsur-unsur iman kita, yang memperteguh keyakinan kita, bahwa Allah itu sungguh sangat mencintai manusia. Dalam kandang Natal itu, kita melihat nanti Admirabile Sinyum, bahwa tanda yang mengagumkan, dalam diri Santa Perawan Maria, Santo Yosef, bayi yang kecil itu, dan juga unsur-unsur lain, di sekitar kandang Natal, di sekitar gua Natal itu, mau meneguhkan iman kita, bahwa Allah sungguh menjadi tanda yang lembut bagi kita. Tanda yang bisa disentuh oleh manusia. Tanda yang bisa sungguh-sungguh, mengenak secara konkret, dalam kehidupan beriman manusia. Maka kita melihat sejarah itu, pada malam Natal 2020, Fransiskus Asisi memesankan kepada para saudaranya, untuk membuat satu tempat, di mana dia akan merayakan Natal. Di sana dibuat jerami, disiapkan juga binatang-binatang, seperti lembu, kuda, keledai, dan kita melihat bahwa Fransiskus bersama para saudaranya yang pertama itu, mengundang orang-orang di sekitar itu, untuk datang bersama. Maka pada saat Fransiskus tiba, dia telah menemukan persiapan-persiapan itu. Ada jerami, sekor lembu, dan keledai. Dan di situ, Fransiskus bertindak sebagai diakon. Dan seorang imam, merayakan ekaristi, di atas palungan itu. Jadi buat atas palungan itu, disitulah seorang imam merayakan ekaristi. Dan Paus Fransiskus mengatakan bahwa, kaitan antara ekaristi dan palungan itu, menjadi sangat penting, dan sangat mendalam maknanya bagi kita. Palungan adalah tempat makanan hewan. Tempat makanan hewan. Altar adalah tempat makanan manusia, roti kehidupan, dihidangkan di atas altar. Jadi ditunjukkan di sini, antara ikatan yang sangat kuat, inkarnasi anak Allah menjadi manusia, dan ekaristi. Di atas palungan itu dirayakan ekaristi. Allah yang menjadi manusia itu, itu juga telah menjadi roti yang kecil, roti yang hina, roti yang sederhana, yang diberikan kepada kita, sebagai santapan kita, santapan kerohanian kita, sampai kepada kehidupan yang kekal. Dan palungan sendiri adalah tempat di mana rumput dihidangkan untuk makanan hewan. Dan kita mengambil makanan kita, makanan rohani kita, dari atas altar yang dipersembahkan oleh imam. Maka kita melihat bahwa memang admirabilis sinyum, tanda yang menakjubkan itu, bisa kita temukan di kandang natal. Dan juga tanda kandang natal, gua natal itu, dikatakan oleh Paus Franciscus kepada kita adalah tanda kasih sayang Allah yang lembut. Allah itu begitu lembut. Dia menjadi manusia, menjadi bayi yang lembut. Menjadi bayi yang diserahkan kepada pemiliharaan Bunda Maria dan Santo Yosef. Kasih sayang Allah yang lembut. Kalau kita mendapatkan kelahiran seorang anak atau cucu misalnya, begitu kita tersentuh dengan kehadirannya. Kita bisa menyentuh bayi itu. Menyentuh anak itu dengan penuh kasih sayang. Jadi tanda Allah yang hadir kepada manusia dan menjadi pribadi yang sederhana dalam diri Yesus Kristus adalah untuk mengundang manusia, mengundang kita semua untuk merasakan dan menyentuh Allah sendiri. Menyentuh kemiskinan yang diambil anak Allah atas dirinya sendiri di dalam inkarnasi. Artinya apa? Kita bisa menyentuh Allah sendiri lewat kelahirannya. Kita bisa menyentuh tanda itu sebagai tanda fisik bagi kita. Dan pada saat Yesus tidak lagi ada berada di dunia, tanda itu tetap hadir bersama kita yakni lewat komunikudus. Komunikudus itu bisa kita sentuh, bisa kita kecap, bisa kita santap menjadi santapan kita. Itu berarti memang Allah itu adalah Allah yang lembut, yang mau mengunjungi kita dalam kepapaan kita. Allah yang lembut, Allah yang rendah hati, yang seperti seorang bayi memberikan dirinya kepada kita. Sama seperti bayi yang dilahirkan, tidak berdaya tanpa kekuatan orang tua. Bila orang tua menelantarkan bayi atau anaknya, anak itu tidak berdaya sedikitpun. Anak itu tidak bisa melawan. Bila kita melakukan kekerasan juga kepada anak misalnya, atau kita tinggalkan dia, atau kita telantarkan seorang anak, anak itu tidak akan melawan. Maka kita melihat Allah itu memang sungguh-sungguh menjelma dalam kedinaan, dalam kesederhanaan, dalam kerendahan, dan dalam ketakberdayaan. Sama dengan hosti yang kita terima juga. Menjadi tanda yang rendah dari Allah. Hosti itu juga tidak berdaya. Bila kita mau membuangnya, bila kita mau menginjak-injaknya, bila kita tidak menghormatinya, Allah tidak protes. Hosti itu tidak protes. Hosti itu tidak bisa melawan kita. Sama seperti bayi, yang tidak bisa melawan ibunya, apabila ibu atau orang tuanya menelantarkan dia. Seperti itu juga lah Yesus. Yang jadi kecil, yang menjadi rendah, dan juga menjadi seorang bayi. Dia hanya bisa hidup, bila kita menerima dia di dalam hati kita. Bila kita mau merawat dia di dalam batin kita. Bila kita mau menghormati dia di dalam kehidupan kita. Yesus baru hidup, bila kita mau menerima dia, memelihara dia, membesarkan dia di dalam hati kita. Seperti dalam kandungan, dan dalam pelukan Santa Perawan Maria. Begitu juga hosti kudus yang kita terima. Dia berdaya guna bagi kita, bila kita menghormatinya, mencintainya. Itu merenungkan kisah Natal, seperti memulai perjalanan rohani kembali. Bapak Ibu, sudah suarik yang terkasih, pantas kita renungkan ini. Merenungkan kisah Natal, kita seperti memulai perjalanan hidup rohani kita kembali. Jadi selalu kita dibaharui kembali. Artinya kita harus menjadi seperti anak kecil yang memulai kembali perjalanan hidup rohani kita. Bagaimana caranya? Kita melihat sekali lagi, mau saya katakan bahwa dengan merenungkan kisah Natal, kita memulai perjalanan hidup rohani kita kembali. ditarik oleh keren yang menjadi manusia untuk menjumpai setiap orang. Jadi Bapak Ibu, sudah suariku yang terkasih, anggota LPF yang dicintai oleh Tuhan, jangan pernah lelah untuk memulai kembali perjalanan rohani, perjalanan spiritual kita. Jatuh, mari kita bangun kembali. Berdosa, mari kita bertobat kembali. Natal ini yang akan kita rayakan pada masa Advent yang kita renungkan pada malam hari ini adalah dengan renungkan kisah Natal itu, kita memulai perjalanan hidup kita, perjalanan hidup rohani kita kembali. Kita mulai lagi. Tak perlu putus asa bila kita pernah menganggap. Dengan ditarik oleh kerti Allah. Karena Allah itu datang menjumpai kita dengan lembut, menjumpai manusia, menjumpai setiap orang dalam kepapaannya, dalam ketidakberdayaannya. Paulus Franciscus mengatakan, Yesus menjadi salah satu dari kita. Sehingga pada gilirannya, kita menjadi satu dengannya. Nah, ini menarik untuk kita renungkan, Bapak, Ibu, Saudara-saudariku yang terkasih. Allah, bila dia tinggal dalam keagungannya, tinggal di dalam kemahakuasaannya, dia tidak datang kepada kita, menggapai kita, maka kita tidak bisa bersatu dengan dia. Tapi karena dia datang, menjadi pribadi yang lemah dalam diri seorang baik, dalam diri Yesus, Yesus menjadi sama seperti kita, menjadi satu seperti kita. Sebagaimana kita dilahirkan oleh seorang ibu, demikian juga Yesus, yang adalah Allah, menjadi manusia, juga dilahirkan oleh seorang ibu. Maka dia sungguh-sungguh menjadi salah satu dari kita. Menjadi bagian dari kita. Untuk apa Yesus menjadi bagian dari kita? Supaya suatu waktu nanti, pada gilirannya, kita juga menjadi satu dengan dia. Artinya, dia mau hidup seperti kita. Salah satu seperti kita, supaya nanti kita bisa bersatu dengan dia. Dan ini menjadi sungguh sangat mendalam. Maka Paus Franciscus mengatakan memang, admirabile sinium. Tanda yang mengagumkan. Kandang Natal itu adalah tanda yang mengagumkan bagi kita untuk merenungkan misteri cinta Allah yang tidak pernah bisa terpahami sepenuhnya bagi kita. Oleh sebab itu, ditekankan oleh Paus Franciscus dalam admirabile sinium, bahwa kita harus mempertahankan tradisi Gua Natal. Jadi kalau begitu, nanti anggota LPF, mulailah membuat, ya Gua Natal kecil di rumah, atau tidak ada di rumah, kita juga menyempatkan diri untuk berdoa di kandang Natal, merenungkan bagaimana misteri cinta Allah itu di Gua Natal itu. Karena Gua Natal adalah bagian dari proses yang berharga, namun menuntut untuk meneruskan iman. Jadi kita melalui Gua Natal itu, kita semakin merenungkan betapa besarnya cinta Allah kepada kita yang menjadi manusia. Maka kita memperkenalkan tradisi Gua Natal itu mulai dari anak-anak kita, mulai dari proses anak-anak itu, dan pada setiap tahap kehidupan kita. Jadi selalu berkembang. Setiap tahun, walaupun setiap tahun kita merayakan Natal, setiap tahun kita melihat Gua Natal, tapi itu adalah prosesnya, proses perkembangan dan tahap-tahap iman kita. Mari kita kembali, merenungkan kembali makna kehidupan kita lewat kandang Natal. Karena hal itu mengajarkan kepada kita untuk merenungkan Yesus, merenungkan Yesus dalam hidup kita, dan untuk mengalami kasih Allah bagi kita. dengan semakin merenungkan Gua Natal, merenungkan kandang Natal, dan elemen-elemen unsur-unsur yang terdapat di dalamnya itu, kita semakin percaya dan merasakan bahwa Allah bersama kita. Allah beserta kita. Dan bahwa kita bersama Dia. Artinya apa? Bahwa, oh Tuhan, ternyata Engkau sungguh pernah menjadi manusia. Tuhan, ternyata Engkau pernah sungguh menjadi seorang bayi seperti saya juga pernah menjadi seorang bayi. Tuhan, Engkau sungguh masuk dalam sejarah kehidupan manusia, dalam sejarah kehidupan kami. Dengan itu, kita semakin merenungkan kasih Allah itu dalam hidup kita. Dan dengan demikian, kita semakin merasakan dan percaya bahwa Allah sungguh beserta kita, tidak pernah meninggalkan kita. Semakin kita merenungkan makna Natal, dalam Gua Natal itu, kita semakin percaya bahwa Allah itu selalu ada bersama kita dan kita selalu bersama Dia. Karena apa? Secara historis, Dia telah menjadi manusia, menjadi seorang bayi, sama seperti kita. Dan ini luar biasa. Oleh sebab itu memang sangat tepat. Pilihan yang dibuat oleh Paus Franciscus untuk mengenang Gua Natal di Grecio yang telah dimulai oleh Santo Franciscus dari Asisi itu dengan judul Admirabile Sinyum. Tanda yang mengagumkan. Oleh sebab itu, Saudara-saudariku yang terkasih, mari kita dengan melihat Gua Natal, kita mengingat Santo Franciscus dari Asisi yang juga mau mendekatkan kepada kita misteri keselamatan itu. bahwa Allah sungguh menjadi manusia yang lemah, yang rendah. Dan Natal itu tidak pernah boleh dipisahkan dari Karisti sendiri. Kandang Natal, Gua Natal, Palungan Natal, kita mendapatkan konkretisasi setiap waktu lewat altar di mana di sana dihidangkan tubuh dan darah Kristus. Maka, mari kita kembali membuat tradisi kandang Natal, tradisi Gua Natal itu di rumah kita, di paroki-paroki kita, dan merenungkannya untuk seakan mendekatan kita kepada misteri penyelamatan Tuhan. Amin.